Ini saya ingin mengundang seseorang, salah satu putra Bang Haji yang dikatakan oleh masyarakat, ini titisan abang kata ya bang. Kita panggil yuk, Rido Roma. Nah, ini dia nih. Halo, apa kabar Rido? Silahkan. Ini kalau udah dijajar berdua coba, pasti mirip. Pak kabar Rido, silahkan. Rido, suka lagu-lagu Melayu dari kecil? Justru saya dari kecil dengernya lagu Lata, lagu Sonu, lagu Udin, itu India. Pertama dengar dari siapa itu? Apa? Lagu-lagu itu yang memperkenalkan Rido lagi, lagi usia berapa, ingat nggak? Saya dari dalam perut. Karena memang ini, Papa sama Mama sama-sama hobi lagu India. Jadi, begitu lahir udah hafal tuh lagu Udin. Untuk dalam perut udah latihan ya. Oke, dari situ kemudian lagu yang pertama, Rido nyanyi dan suka dan hafal. Untuk lagu Papa. Oke, lagu Papa. Lagu Papa, Syahdu. Waktu itu sempat, dulu baru ada yang namanya karaoke direkam ke CD di mal-mal dulu. Jadi, saya masuk sekolah, karena saya baru bisa nyanyi dulu. Terus, diajak sama keluarga saya untuk ke sana. Terus, kita rekam lah lagu. Udah rekam ada lagu Barat, ada lagu India, terus ada lagu Syahdu. Dan lagu itu yang pertama kali saya rekam, dan lagu itu yang pertama kali didengarkan ke Papa. Dan pertama kali Papa tahu kalau saya bisa nyanyi di situ. Di situ. Serius Bang Haji, baru tahu. Ya, artinya saya kaget ketika dia nyanyi lagu Syahdu. Di, apa itu, di apa ya, minus one ya. Iya, minus one. Saya pikir saya gitu. Ternyata dia yang nyanyi gitu kan. Gak percaya, Abang? Ya, percaya sih. Tapi dari situlah kemudian Abang lihat, wah yang ini nih. Iya. Mewarisi bakat saya gitu. Seperti itu. Pokal aja. Pokal aja? Karena saya gak bisa main gitar. Oke, ini kalau misalnya menjadi pertanyaan anak-anak muda gitu nih, Dok. Kan anak-anak muda zaman sekarang gak lari ke dangdut dong. Kalau Ridho lari ke dangdut itu memang suka luar biasa atau ada alasan lain? Karena memang jiwa saya kesana dan saya melihat potensi saya ada disana dan Alhamdulillah papa saya, mama saya, keluarga saya mendukung. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewarisi budaya kita kan? Wow, itu dia tuh. Ridho pernah ada larangan-larangan lah dari papa misalnya. Apa misalnya? Misalnya pacaran, boleh? Pada saat dulu enggak, kalau sekarang ditanyain malah, kamu udah pacar gak? Udah punya pacar belum? Terus begitu bilang, kamu minta kawin kaget. Terus kalau di rumah misalnya, ada gak yang salah satu disiplin dari papa misalnya? Salah satu yang sangat saya favoritkan dari papa itu beliau tegas, tapi fleksibel, gak kaku gitu. Ini belum afdol ya, kalau sudah ada berdua terus gak duet, bener gak? Oke, mau lagu apa nih bang sama Ridho? Saya Ridho, ada apa? Dawai Asmara Dawai Asmara Dawai Asmara, oke. Ini jadi penampilan terakhir ya, di satu jam lebih dekat bersama Roma Irama. Dan kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.